Shalom Bapak Ibu, berikut saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendaftar PHT melalui website GKRI. Yang pertama kita buka dulu browser yang ada di laptop atau di PC kita, kemudian kita masukkan alamat website PHT. Alamat website PHT adalah gkri.or.id slash atau garis miring PHT. Sekali lagi gkri.or.id slash atau garis miring PHT, kemudian enter, kita akan masuk di halaman depan website PHT GKRI. Dan untuk mendaftar, ada dua bentuk pendaftaran di sini, yang pertama bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti sidang ke-11 sinode GKRI. Pada waktu kita mengikuti sidang ke-11 GKRI, kita mengadakannya secara online, dan semua hamba Tuhan yang ikut dalam sidang tersebut, baik sebagai utusan maupun sebagai peninjau, itu diminta untuk membuat akun di website sidang sinode ke-11. Karena itu bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mendaftar pada waktu sidang ke-11, maka bisa menggunakan kembali akun yang sama. Tetapi bagi yang belum, maka bisa membuat akun yang baru. Nah kita akan mulai melakukan registrasi. Jadi langkahnya yang pertama adalah bukalah tombol registrasi atau klik tombol registrasi yang di website ada di bagian kanan atas. Ada tulisan registrasi, klik saja. Nah di situ kita akan minta untuk login peserta. Artinya, kita sudah memiliki akun di website GKRI. Bagi yang belum punya akun, nanti akan diberikan tutorial yang lain. Nah bagi yang sudah pernah, silakan masukkan alamat email atau nomor handphone yang waktu itu didaftarkan pada sidang ke-11 sinode GKRI. Nah misalnya, saya di sini akan menggunakan alamat email yang pada waktu itu saya gunakan untuk mendaftar sebagai utusan di sidang ke-11. Ini adalah alamat email saya, saya masukkan di sini. Kemudian masukkan passwordnya. Jika Bapak Ibu lupa password, di bagian bawah ada tombol lupa password. Tapi jika masih ingat, langsung saja masukkan passwordnya. Jika sudah, klik login. Pada saat login, maka Bapak Ibu akan masuk ke halaman profile. Atau halaman profile dari... Nah pada saat login, Bapak Ibu akan masuk di form registrasi peserta. Nah di situ, kalau Bapak Ibu lihat, semuanya sudah terisi mulai dari foto, kemudian alamat email, nomor telepon atau whatsapp, nama lengkap, nama panggilan, jenis kelamin, dan seterusnya. Semuanya sudah diisi otomatis oleh sistem karena sudah terekam pada waktu mengikuti sidang ke-11. Jadi yang tinggal diisi, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, tinggal memilih di sini ukuran baju. Karena mungkin ukuran baju Bapak Ibu berubah dari yang sidang ke-11 dengan yang sekarang. Jadi silakan dipilih. Misalnya saya menggunakan XL. Transportasi. Transportasi di sini adalah transportasi dari lokasi yang dekat dengan pelaksanaan sidang. Jadi bagi Bapak Ibu yang menggunakan pesawat, mendarat di Jakarta, maka titik berangkatnya adalah dari kantor sinode. Jadi dari kantor sinode menuju ke lokasi, transportasi apa yang Bapak Ibu akan pakai? Apakah menggunakan kendaraan sendiri? Di sini ada pilihannya. Jika Bapak Ibu misalnya memiliki kendaraan sendiri atau dijemput oleh saudara atau kenalan. Menggunakan transportasi umum, jika Bapak Ibu ingin menggunakan kendaraan umum, apakah kereta, ataukah menggunakan taksi online atau taksi konvensional dan sebagainya, Bapak Ibu bisa pilih transportasi umum. Atau ikut bis panitia. Jika ikut bis panitia, nanti panitia akan menentukan titik-titik penjemputan dan jam berapa akan dijemput. Tetapi jika Bapak Ibu membawa kendaraan sendiri, pilihlah bawa kendaraan sendiri. Misalkan saya memilih bawa kendaraan sendiri. Pembayaran. Pembayaran di sini apakah Bapak Ibu sudah bayar ataukah belum? Kalau belum bayar, klik belum bayar. Kalaupun sudah bayar tetapi belum lunas, klik belum lunas. Jika sudah bayar lunas, silakan klik sudah bayar. Nah misalkan saya belum bayar, maka saya klik belum bayar. Kemudian selanjutnya masukkan foto terbaru. Nah di sini meskipun Bapak Ibu sudah ada fotonya, tapi jika ingin mengganti dengan foto yang baru, silakan gunakan foto yang baru. Di sini ada catatan, gunakan foto berwarna dengan perbandingan 3 banding 4 atau 4 banding 6. Tidak sedang mengenakan masker. Jadi silakan tampilkan wajah Bapak Ibu di foto tersebut. File yang diperbolehkan adalah file JPEG, PNG, dan file GIF atau file BMP. Jadi jangan gunakan file di luar itu, seperti file PDF, file Microsoft Word, dan sebagainya itu tidak akan diterima oleh sistem. Gunakan file foto. Dan ini adalah file foto yang umum digunakan di komputer ataupun di handphone. Silakan klik. Kemudian carilah foto Bapak Ibu ada di dalam komputer Bapak Ibu ada di mana. Misalkan saya punya foto di sini. Saya cari di folder foto pas foto. Di sini ada pas foto saya yang kebetulan sudah ada di sini. Saya klik. Dia akan otomatis masuk. Jika sudah, periksa kembali ke atas. Jangan sampai ada yang keliru atau ada yang berubah. Misalkan ini kan data dari sidang sinode ke-11. Mungkin ada yang berubah. Misalnya nomor handphone, atau ke alamat email, atau ke mungkin jabatan gerejawi. Dulu waktu sidang Bapak Ibu masih evangelis, sekarang sudah pendeta. Atau sudah menjadi gembala sidang. Itu klik di sini. Klik di sini ada informasinya. Atau mungkin nama gereja lokalnya Bapak Ibu sudah pindah. Atau majelis daerahnya juga pindah. Dulu di Jakarta, sekarang mungkin di Jawa Barat. Atau dulu di Jawa Barat, sekarang di Jakarta. Maka Bapak Ibu bisa cantumkan itu di catatan. Misalnya nomor handphone saya berubah. Dan masukkan nomor handphone yang baru. Yang Bapak Ibu miliki sekarang. Atau misalnya, saya sekarang sudah menjadi pendeta. Dulunya masih evangelis. Tolong tuliskan di dalam catatan ini. Atau saya sekarang ada di majelis daerah Banten, misalnya. Dan seterusnya. Kalau sudah diperiksa kembali bahwa data-data ini sudah benar. Sudah sesuai. Atau misalnya tanggal lahir mungkin ada yang keliru. Bisa ditulis semua perubahan yang ada di catatan ini. Supaya panitia dapat melakukan verifikasi ulang. Kalau sudah, klik tombol daftar. Nah, di sini ada tulisan data berhasil disimpan. Begitu klik OK. Maka otomatis Bapak Ibu sudah terdaftar. Nah, silakan klik profil Anda di sini. Nah, di sini akan muncul status pendaftaran Anda. Nomor registrasinya ini 00.09. Nomor ini dibuat otomatis oleh sistem. Berikut tanggal pendaftarannya. Kebetulan saya mendaftar. Hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024. Jam 2.39 sore. Dan di sini ada status. Pendaftaran bahwa saat ini status sedang diverifikasi oleh sekretariat. Kalau sudah melakukan pembayaran, nanti di sini akan berwarna biru dan seterusnya. Dan periksa kembali datanya. Jika tidak ada yang berubah, berarti proses pendaftaran sudah selesai. Dan untuk memastikan kembali, Bapak Ibu bisa membuka email Bapak Ibu. Misalnya tadi saya menggunakan Gmail. Nah, nantinya di Gmail akan masuk email dari PHT GKRI 2024. Data pendaftaran PHT. Klik saja di situ, nanti akan muncul pesan seperti ini. Shalom, disertai dengan nama Bapak Ibu. Terima kasih sudah mendaftar sebagai peserta PHT GKRI 2024. Anda dapat melihat detail pendaftaran Anda di sini. Kemudian ada petunjuk, silakan melakukan pendaftaran melalui salah satu rekening di bawah ini. Jika sudah melakukan pendaftaran atau pembayaran, harap melakukan konfirmasi pembayaran melalui link berikut. Di sini ada link untuk melakukan konfirmasi pembayaran. Silakan di klik untuk kalau Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran. Nah, kalau link ini di klik, maka kita akan masuk ke halaman konfirmasi pembayaran. Nah, jika Bapak Ibu sudah login tadi, maka ini akan otomatis terisi. Nama peserta, alamat email, itu otomatis terisi. Tinggal diisi tanggal transfer. Misalnya, kapan Bapak Ibu mau transfer? Misalnya, saya transfer hari ini, tanggal 16. Nama bank, misalnya bank BCA. Tulis singkatan banknya saja, tidak usah ditulis lengkap. Nomor rekeningnya, misalnya nomor rekening saya 1234567890. Mohon diisi dengan nomor rekening yang benar, supaya bendahara akan lebih mudah mengecek. Nama pemilik rekening, misalnya nama pemilik rekening saya tertulis. Misalnya, ini contoh saja ya. Pilih bank tujuan. Bapak Ibu mentransfer dana tersebut ke mana? Apakah ke BCA atau ke BRI? Pastikan untuk tidak mentransfer di luar nomor rekening ini. Misalkan saya transfer ke BCA, nominal transfer, misalnya saya transfer 1 juta. Cukup ditulis angka saja, tidak usah tulis RP di depan. Karena kalau Bapak Ibu klik RP, nanti akan ditolak oleh sistem. Cukup angka saja. Jadi ditulis, misalnya seperti ini, 1 juta. Kemudian bukti transfer. Kalau Bapak Ibu sudah mengirimkannya, klik bukti transfer. Saya misalkan kasih contoh bukti transfer di sini. Ini hanya contoh saja bukti transfer di sini menggunakan file jpeg dan seterusnya. Misalkan ini bukti transfer saya. Ini hanya contoh, meskipun ini bukan bukti transfer. Kemudian catatan. Catatan ke panitia. Misalnya, kita baru mentransfer separoh dana. Maka kita akan mencantumkan catatan bahwa ini pembayaran pertama. Misalnya, atau misalkan dana yang kita transfer itu adalah persembahan dari gereja lokal. Tuliskan di situ, persembahan dari gereja lokal. Beserta dengan alamat. Misalnya, nama gereja. Misalnya, GKRI, Diaspora, Kepilas. Atau misalnya, biaya untuk PHT. Tulis catatannya supaya bendahara lebih mudah untuk melakukan verifikasi. Kalau sudah, kemudian kita klik konfirmasi pembayaran. Data berhasil disimpan. Oke saja. Kita kembali ke halaman depan. Demikianlah tutorial apabila Bapak Ibu melakukan pendaftaran peserta dengan catatan Bapak Ibu sudah memiliki akun di website GKRI. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.